Hai cofrens, pada soal ini diketahui persamaan reaksi kimia, CaOH2 kali ini bentuknya solid, ditambah HCl yang berbentuk aki atau larutan menghasilkan CaCl2 yang berbentuk larutan atau aki, ditambah H2O yang berbentuk liquid. Di sini kita misalkan koefisien reaksi dari masing-masingnya adalah A, B, C, dan D. Kemudian kita akan setarakan untuk Ca, di kiri ada A, di kanan ada C, kita tetapkan A-nya sama dengan 1, sehingga C-nya juga sama dengan 1. Kemudian kita tuliskan di sini A-nya 1, C-nya 1, kemudian kita akan setarakan atom Cl-nya, di kiri ada B, dan di kanan ada 2 yang berasal dari CaCl2, jadi B-nya akan sama dengan 2. Di sini kita tuliskan koefisien dari HCl-nya, yaitu B yang tadi kita tuliskan sebagai B adalah 2. Kemudian kita akan setarakan H-nya, di kiri ada 2 yang berasal dari CaO H2 kali ditambah dengan 2 yang berasal dari HCl, sama dengan 2D yang berasal dari H2O. Jadi D-nya akan sama dengan 4 dikurangi 2, yaitu 2. Di sini persamaan reaksinya menjadi CaO H2 kali ditambah 2HCl menghasilkan CaCl2 ditambah 2H2O. Kemudian kita akan cek untuk O-nya, di kiri ada 2 yang berasal dari CaO H2 kali, dan di kanan ada 2 yang berasal dari 2H2O, jadi O-nya juga sudah setara. Jadi persamaan reaksi setaranya adalah CaO H2 kali yang berbentuk solid ditambah dengan 2HCl yang berbentuk larutan atau aki, menghasilkan CaCl2 yang berbentuk larutan atau aki ditambah 2H2O yang berbentuk liquid. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang E. Untuk yang D ini koefisiennya benar, tetapi di sini HCl wujudnya adalah gas, seharusnya adalah aki. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.